Luar biasa Kang Mas sendiri bingah dan non-sewi ini mungkin ekspresi subjektif ataupun apa yang saya rasakan bahasa anak mudanya vibes atau vibrasi seakan-akan sih seperti kayak melihat film di putar gitu karena itu juga saya mengingat dua kali dalam satu tahun ini kemarin bulan Maret dan Juni tahap apa indahnya bahkan saya mohon maaf Kang Mas walaupun ini narsis ya berapa cukup banyak membuat konten Kang Mas sebelum saya mungkin langsung akan nanya ke oleh-oleh spiritual non-sewi ini setelahnya mungkin menggunakan tasawuf atau diksi yang saya pelajari baik di pondok pesantren ataupun ketika saya kuliah di perguruan tinggi saya menimba ilmu ingin konfirmasi begini Mas saya pernah ngaji atas pemahaman saya yang tentunya terbatas dan tentunya pada Tuhan Yang Maha Esa pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala saya mohon Toba dan ampun jika tidak menyampaikan ada kekeliruan mohon arahannya dan kepada guru-guru tercinta saya mohon bimbingan ini nanti terkait dengan ketika yang Bunda diderakan Kang Mas Mangkutjeru dan ibu resmi itu saya juga merasakan sesuatu sesuatu rasa gitu Rosoh terkait dengan Pak Kemal yang Purwo ada nama yang yang agung saya diajarkan begini Kang Mas bahwa ini mungkin teorinya gitu atau penjelasannya ada syariah terekat-terekat ma'rifat itu kalau dari bottom-up itu kepada top-down tapi lo top-down ke bottom-up tentunya ma'rifat hakikat tarif syariat yang keempatnya ini kan sebenarnya satu tidak bisa dibisahkan hanya penjelasannya ada empat terkait dengan bahwa ketika ada nama pasti sebelumnya ada sifat ada bendanya atau zatnya jadi kalau dari top-down ke bottom-up dari atas ke bawah zat itu menunjukkan nama eh maaf zat itu menunjukkan sifat atau nanti yang arah sifat menunjukkan nama-nama menunjukkan perbuatan kalau dari bawah ke atas berarti ada perbuatan menunjukkan Oh sifat sifat menunjukkan nama-nama menunjukkan benda atau zatnya berarti zat kemudian ada si ada nama ada sifat ada perbuatan atau perilaku nah tadi Kang Mas menyebut ada berapa beliau yang pepundan leluhur sebatas mengingatkan Kang Mas ada Gusti yang dari Mataram itu Gusti Panwan Senopati walaupun sebentar ada Gusti tadi Sinun Hamungkubu no Kaping Enem Sinun Pakubu no Kaping berapa tadi ada yang dari Kupai Kartanegoro Sang Mahap Sang Prabu Sulai Manje dan lain-lainnya tapi tadi saya sedikit pengerasa ingin menanyakan satu asmo yang agung dulu Kang Mas sebelum tentunya nama ini saya juga harus masukka urus siapa beliau ya yang bertipu begitu jadi pepundin yang sangat luhurnya ada satu nama tadi kamu menyebut Sang Yang Batara Samudera itu saya tanya dulu jadi pertanyaan ini ada nama berarti substansinya kan ada sehingga saya nanti akan masuk ke Pak Temwayang Purwa dimana saya juga sampun sebisa saya pelajari ada Gusti Sang Yang Podowenang yang memang beliau di dalam Pak Temwayang Purwanan yang diluruskan tataran kadewatan yang sangat tinggi yang terkenal sebagai ayahnya atau Romoni pun Gusti Sang Yang Betoro Antogo atau Antigo Yahkilura Togok Sang Yang Betoro Konfirmasi pertama hubungan apakah Gusti Sang Yang Batara Samudera dengan kalau enggak salah salah satu putera Sang Yang Betoro Kartiko Ismoyo ya Kilura Sumar itu ada asma Sang Yang Batara Baruna yang beliau setahu saya beliulah yang didawi untuk memelihara Samudera di seluruh mercapoda atau arca pada nah kemudian untuk memahami dari nama ini substansinya ratnya atau sisilan mungkin bendanya substansinya bendanya ratnya dan sifatnya beliau beliau itu seperti apa ya tentunya balas asih tapi konteks tadi kamas ketika ibaratnya nopo ngikulo diksinya kalau salah diarahkan menyapa atau dendungo nyinyuun agar ketika perjalanan menyeberang dari pelabuhan ketapang ke Gilimanuk itu diberikan kelancaran dan kasunya tanpa selancar-lancarnya dan tentunya bagaimana sisi dari sifat itu ke istilahnya apa perilaku kalau kita jatuh perbuatan dan nanti untuk pakem-pakem yang halusnya nyiun diarahkan itu dulu kamas konfirmasi satu nama beliau dulu sebelum nanti ke spiritual yang lain jadi itu untuk tadi pertanyaan yang di ekor tadi di kalimat-kalimat terakhir itu kan tentang bagaimana kita berdoa supaya mendapatkan kelancaran dalam perjalanan selama perjalanan menawasan sampai kembali ke rumah kami ini sebenarnya tidak membiasakan berdoa melalui kumat-kamit mulut yang dengan kalimat yang banyak Mas jadi kalau orang Jawa itu kan ada turu sak zruning lumaku jadi kita tidur dalam kondisi berjalan artinya gini kita ini topong rame rame inggawi seping pamrih jadi biarkanlah kita itu dalam contoh konkret ya dalam nawasanga ini kan sebelumnya saya pahitkan rembuknya harus dipahitkan dulu Mas jadi sekaligus ini menggembeleng mental anak-anak kalau saya dari awal sudah bilang Oh nanti enggak usah mikir akomodasi konsumsi dan lain nanti bakalnya semua kecukupan enggak akan jangan khawatir itu pasti nanti mental yang muncul adalah mental seng enak-enak manja nah mental manja ini sebenarnya tidak disukai oleh cara spiritual dan tentu saja tidak disukai oleh para entitas luhur para leluhur kadewatan ya maka dari awal sudah kita pahitkan bahwa masing-masing harus punya pribadi yang tak menjadi pribadi yang tangguh punya mental yang kuat jadi persiapkan diri anda masing-masing dan saya bagi melalui kloter atau kelompok terbang itu maksudnya untuk satu kendaraan bisa satu mobil HS yaudah dari satu mobil HS itu nanti ada grup ada ketua grupnya dan nanti nanti yang mengkoordinasi soal konsumsinya jadi dari rumah itu yang membawa peralatan masa termasuk membawa bahan-bahan makanan yang bisa dimasak bisa untuk minum untuk makan itu udah prepare untuk mengantisi hal yang paling buruk misalnya tidak sempat mencari rumah makan ndak ada tempat yang untuk bareng itu kan dia terpencar-pencar dan akan memakan waktu itu akan membuang buang-buang waktu mas maka supaya lebih efisien ya harus memikirkan satu grup masing-masing itu nah itu sudah kita tekankan kemudian kalau membawa lauk atau membawa apa yang matang yang bisa langsung dimakan ya itu juga jangan memikirkan diri sendiri tapi memikirkanlah teman-teman yang yang lain jadi membawanya jangan terlalu sedikit dilebihin dan ini akhirnya memang kita ini makanan berlimpah makanan cukup berlimpah tidak ada yang kelaparan tidak ada yang sampai sakit ini putus syukur sekali dari selama perjalanan tunjuk syukur tidak ada yang sakit tidak ada yang kendaraan rusak juga tidak ada padahal medannya juga berat sekali tanjakannya tinggi-tinggi kan Mas, diam aja nanti gak jatuh Duduk aja, duduk Ini baru bahaya, tahan jatuh Duduk nanti gak jatuh Duduk aja, tahan jatuh Duduk aja, tahan jatuh Tahan jatuh Kemudian dari rencana Saya pahitkan rencananya itu mekemit Numpang tidur, sipurel Di bagian sisi luar Jadi di jagad luar Itu kan boleh untuk mekemit Kalau jagad madia sama jagad utama Kan gak boleh Karena itu tempat sakral Itu sudah kita siapkan Saya bawa banyak-banyak bahan makanan Bahkan lauk-lauk yang sudah siap saji Seperti sambal kering Kemudian abon dan semua Saya bawa sambal juga Bahan untuk sambal Nanti tinggal dibuka, diulek Bawa wajan, minyak goreng, beras Termasuk dari Mas Mahkud itu yang nitip Beras untuk makanan Jadi itu kita manfaatkan nanti saat bangun tidur Terus kemudian pagi-pagi kita siapkan masaan itu Dan masaan itu nanti kita kerjakan bareng-bareng Dan nanti dibagi tiap kelompok Supaya bisa lebih cepat Magic Jar kita juga bawa Detail sangat Yes Tapi Karena ya memang sudah Itu tadilah Saya makin yakin bahwa Kalau kita ini tidak manja Kita akan justru Mendapatkan kemudahan Ibaratnya begini Mas Kalau di jalan ada orang yang Kelihatan males Orangnya malesan Orangnya Sering mager Gak mau Nolong Gak mau kerja Kita mau ngasih duit kan Males juga kan Mas Tapi coba Kalau melihat orang yang Kelihatan tulus Misalnya tukang parkir nih Sebenarnya bukan tukang parkir Tapi Sekuriti di Toko Terus kemudian kita mau keluar Ke jalan Padahal dia bukan Tukang parkir Tapi dia itu Membantu kita untuk Keluar dari halaman Menuju ke jalan raya Dan posisinya Tidak di sebelah kanan mobil Tidak mengharapkan Dikasih uang Artinya kan Tapi dari sebelah kiri Itu kan Kelihatan ini orangnya Tulus Justru orang seperti itu Biasa kasih 10.000 20.000 Memberikan Tondo Tresno Apresiasi Tapi kalau orang yang Saat kita Kesulitan parkir Gak ada yang bantu Begitu kita Mau keluar Enak aja Orang nyelonong Margirin Itu kan kadang Kesel juga Maka gitu itu Ya udah Kita kasih uang pas aja Paling 3.000 Nah tapi kalau orang yang Kelihatan tulus Pasti kita Lipatkan dan Mungkin seperti itu juga Para leluhur agung Para kadewatan Menyikapi kita Kalau kita ini gigih Tidak bermanja-manja Kita menyiapkan diri Sebagai orang yang Punya mental Yang kuat Mandirin Yang pribadi Itu justru Mendapatkan Kulas aseh Yang berlimpah Dari para Jagad Dewa Batoro Pengnyatanya Kami yang sudah Berniat Mengemit Sudah menyiapkan Bahan makanan Eh ternyata Ada acara rezeki Sehingga kami bisa Beli makan Beli langsung Nasi bungkus Pesen Ya kan 70 nasi bungkus 80 Itu Itu bisa kita Lakukan Dan bahkan Anak-anak saya Banyak yang sudah Punya Kemampuan Secara ekonomi Yang lebih Mereka sudah terbiasa Sugih hati Kayah hati Jadi Kalau beli itu Tidak hanya untuk Satu mobilnya saja Tapi untuk mobil-mobil Yang lain dibelikan Semua itu Kayak Sampai rebutan Jadi akhirnya Ya kita masak Itu hari terakhir Hari pertama Kedua Paling hanya kita bikin Seperti kopi Teh Itu Ya apa Ngerebus air Ya untuk Menghangatkan Dalam badan Kan tempatnya dingin Itu Nekwong Jawa Ngaran Itu Tiba Kasur Kita niatnya Mau Belang saran Mau tidur Di Beralaskan Tikar Saja Mekemit Tapi Ternyata Kita tidurnya Di hotel Karena Saya pribadi Diam-diam Sudah Menyiapkan Anggaran Untuk Sewa hotel Waktun Murah Yang 150 Perkamar Masa Kita Takut Meluarkan Segitu Aja Kita Sudah Siapkan Ya Ternyata Anak-anak Juga Banyak yang sugih hati Akhirnya Juga Banyak yang Begitu Tahu Kita Ingin Meng-cover Semua Itu Ya Anak-anak Juga Kayak Rebut Ducong Pakai Ini Saya Ikut Itu Yang Saya Bahagia Sekali Karena Saya Melihat Ketulusan Dari Peserta Dari Anak-anak Semua Dan Mentalnya Sudah Terlatih Betul Untuk Prehatin Mandiri Dan Ternyata Anak-anak Itu Diberikan Kelimpan Reci Saat Akan Berangkat Ke Nawasangan Sehingga Disana Bisa Yang Terjadi Subsidi Silang Bagi Yang Belum Mampu Sudah Gak Usah Khawatir Ada Suplik Memang Seperti Naik Base Itu Juga Ayo Bayar Sendiri Sendiri Ya Walaupun Tidak Sedikit Yang Saya Tanggung Anak-anak Untuk Naik Base Perjalanan Ke Bali Kemudian Untuk Transportasi Di Bali Untuk Hotel Ya Kita Nanggung Juga Tidak Sedikit Tapi Kan Tidak Perlu Kita Keluar Di Depan Nanti Saja Kalau Jadi Jangan Khawatir Mantep Untuk Mundi Dauh Para Jagat Dauh Para Leluhur Pasti Namanya Kita Ini Kalau Duk Itu Sikap Kita Harus Memantaskan Diri Dulu Ibaratnya Kita Ini Tidak Dicap Sebagai Orang Yang Serakah Yang Kemaruk Yang Tidak Tau Diri Orang Bermanja Manja Kok Minta Duit Banyak Itu Tidak Pantes Nah Kalau Orang Yang Gigi Bekerja Tulus Tidak Mengharapkan Upah Justru Itu Akan Diberi Yang Berlebih Ini Yang Kita Lakukan Seperti Itu Ini Juga Sekaligus Sebagai Contoh Untuk Anak Semua Untuk Para Pesosok Yang Ikut Bahwa Jangan Pernah Kita Itu Takut Miskin Hanya Karena Mengeluarkan Uang Untuk Mundi Dau Untuk Melaksanakan Perintah Leluhur Dan Sudah Berkali Leluhur Itu Menyampaikan Bahwa Seberapapun Uang Yang Dikeluarkan Untuk Nawas Sang Nanti Akan Diganti Oleh Para Itu Karena Memang Begitu Pulang Dari Nawas Sang Luar Biasa Sekali Kanugran Yang Diterima Yang Dialami Dan Saya Sampai Kagum Sekali Melihat Betapa Luar Biasanya Anugrah Yang Diberikan Dan Terima Kasih Sekali Karena Memang Inilah Yang Menjadi Harapan Kami Sebagai Orang Tua Melihat Anak Itu Kan Makmur Lahir Batin Menjadi Mandir Yang Pribadi Tidak Banyak Nyadong Dari Situlah Termasuk Yang Sambutan Dari Para Kedewatan Itu Memang Luar Biasa Melebih Dari Ekspetasi Kami Melebih Dari Harapan Termasuk Tadi Seperti Apa Yang Diperankan Oleh Beliau Sang Yang Betoro Samudra Yang Disini Sebagai Kalau Saya Lihat Ini Ini Beliau Mengemban Posisi Sebagai Sang Yang Baruno Jadi Baratnya Kalau Saya Melihat Itu Karena Saya Gini Ya Saya Belum Bisa Memetakan Secara Detil Dan Konkret Karena Saya Peribadi Belum Pernah Ketemu Sang Yang Baruno Makanya Untuk Saat Ini Saya Baru Mengandai Andai Apakah Kemungkinan Sang Yang Baruno Itu Seperti Lembaga Atau Dewan Artinya Disitu Nanti Akan Banyak Batara Atau Dewa Yang Menjaga Laut Sesuai Dengan Territory Yang Masing Yang Misalnya Batoro Sang Yang Baruno Yang Ada Di Sekitar Pulau Dewata Ya Ada Sang Yang Betoro Samudru Kemudian Yang Di Nusa Penidah Ada Putri Gua Giri Yang Di Laut Selatan Jawa Dan Bahkan Lebih Luas Lagi Bisa Seluruh Nusa Nara Ada Kanjeng Ratun Itu Khusus Di Kelautan Nah Itu Mungkin Itu Masuk Dalam Kategori Inilah Beli Itu Merupakan Cahaya Cerminan Atau Perwujudan Dari Sang Yang Baruno Rahayu Rahayu Ya Ini Maaf Mungkin Kalau Ini Mungkin Ada Mungkin Yang Belum Tepat Tapi Sejauh Ini Yang Bisa Saya Pahami Itu Mas Terus Kemudian Ada Entitas Kedewatan Yang Memerankan Sebagai Menumbuhkan Segala Sesuatu Atau Meresaykel Misalnya Sang Yang Siwa Sayang Siwa Itu Siwa Itu Kan Kalau Orang Mengatakan Itu Dewa Penghancur Sebenarnya Lebih Tepatnya Bukan Menghancur Tapi Meresaykel Karena Kalau Menghancurkan Itu Sudah Selesai Sesuatu Dihancurkan Sudah Selesai Tidak Tumbuh Lagi Itu Tepatnya Istilahnya Dengan Menghancurkan Tetapi Kalau Menghancurkan Untuk Ditumbuhkan Diperbaru Itu Meresaykel Mendaur Ulang Ini Yang Diperankan Oleh Dewa Siwa Jadi Lebih Tepatnya Meresaykel Bukan Menghancurkan Jadi Sesuatu Itu Dilebur Dulu Baru Kemudian Akan Ada Proses Regenerasi Nah Dalam Hal Proses Regenerasi Itu Nanti Setelah Mulai Tumbuh Berkembang Itu Menjadi Tugas Pemelihara Ibaratnya Petani Itu Kan Mengolah Tanah Yang Mengolah Tanah Itu Sang Yang Siwa Nah Kemudian Sang Yang Wisnu Itu Akan Menaburkan Benih Bibit Dan Memelihara Sampai Kemudian Menjadi Berbunga Berbuah Itu Tugas Pemeliharaan Disitu Dan Semua Itu Butuh Energi Butuh Panas Tanpa Ada Panas Gak Bisa Tumbuh Bahkan Gak Bisa Lebur Ya Disitulah Peran Dari Sang Yang Brahma Atau Brahma Atau Batoro Agni Nah Disitulah Kami Memahami Dan Ternyata Tidak Hanya Dungeng Karena Terus Terang Saya Pribadi Sudah Pernah Melihat Menyaksikan Adanya Dewa Siwa Dewa Wisnu Mahadewa Sayang Samudera Putri Gua Giri Dan Bahkan Yang Terakhir Kemarin Selain Disitu Ada Dewi Yaitu Dewa Yang Feminin Di Pura Ulun Danu Batur Itu Pura Para Dewi Jadi Itu Akan Banyak Ketemu Para Dewi Ada Dewi Saraswati Bisa Juga Ketemu Disitu Karena Tempatnya Sayang Wisnu Terus Kemudian Ada Dewi Laksmi Kemudian Ada Putri Ulun Danu Batur D R R R R R R Terima kasih.